Tips Agar Weeper Mobil Berfungsi Sempurna Saat Hujan Saat musim hujan, weeper menjadi salah satu komponen yang paling vital membantu Anda dalam perjalanan. Sebab, weeper mampu menghapus butiran air hujan agar visibilitas atau penglihatan pengendara lebih jelas. Weeper juga bisa mengalami masalah saat hujan turun. Maka dari itu menjaga weeper agar kondisinya tetap baik adalah hal penting. Dan karena itu pula berikut beberapa tips penting agar weeper mobil berfungsi dengan baik yakni 1. Ganti weeper paling tidak dua kali dalam setahun bila karet weeper dirancang mampu bertahan sekitar 6 bulan. Setelah itu, Anda akan mengalami penurunan visibilitas atau penglihatan ketika mengemudi. Untuk membantu masalah ini, gantilah weeper setiap 6 bulan sekali dengan tepat waktu. Selain itu, Anda juga harus melakukan pengajakan pada bagian weeper sebelum terjadi kehausan ini dengan ciri-ciri, mulai bergecit dan tidak menyapu air dengan baik. 2. Jaga kebersihan kaca sebelum menyapu air menggunakan weeper. Ada baiknya membersihkan kaca mobil terlebih dahulu. Sebab kaca mobil yang kotor dapat membuat umur karet weeper lebih pendek. Untuk membersihkan kaca jendela, bisa juga menggunakan spons atau handuk kemudian menggunakan sabun dan air. Hal ini dapat menghilangkan debu menempel atau mengurangi goresan kaca depan. 3. Jangan menyalakan weeper saat kondisi kaca kering. Weeper pada dasarnya dibuat untuk menepis air atau saat kondisi kaca mobil basah. Sebaliknya jika mengoperasikan weeper saat kaca kering, maka hal itu akan lebih cepat membuat karet weeper rusak. Jika Anda ingin mengoperasikan kaca weeper, maka ada baiknya terlebih dahulu mengeluarkan cairan weeper. Karena itu, ada baiknya juga mengisi air untuk kaca weeper. Kaca bening itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan. Kondisi weeper juga mesti prima. Agar hasil maksimal berikut tips jitu untuk perawatan weeper. Antara lain, 1. Karet ini adalah bagian yang memiliki peranan penting untuk menyapu air hujan ataupun kotoran yang ada di kaca depan. Karena jika karet sudah mulai getas alias keras, maka bisa dipastikan bahwa daya sapu dari weeper tersebut tidak akan normal. Nah jadi coba Anda cek dulu karet weeper mobil Anda. Kalau sudah keras atau getas, maka Anda diwajibkan untuk mengganti peranti tersebut. 2. Jangan dilap dalam melakukan perawatan kepada weeper mobil. Rupanya ada sebuah rahasia yang belum diketahui oleh masyarakat. Jika Anda membersihkan karet weeper ini sendiri, maka jangan pernah mengelap bagian pinggir karet. Karena di bagian tersebut terdapat lapisan kimia yang berfungsi untuk menyapu kotoran dari kaca depan. 3. Cairan khusus saat membersihkan weeper. Anda bisa menggunakan cairan khusus weeper fluid. Agar hasil yang didapat lebih maksimal, kurangi pemakaian air biasa dalam memberiskan karet weeper agar karet tidak mudah rusak. Pada saat membeli cairan pembersih khusus weeper, jangan lupa untuk baca panduan penggunaannya. Ini penting agar takarannya benar-benar pas. 4. Pelumas poros. Jangan lupa semprotkan pelumas khusus pada bagian poros weeper. Ini berguna untuk menjaga kelancaran kerja weeper itu sendiri. Bisa menggunakan spray seperti WD cleaner. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!